Masih dari Kota Madiun, pemirsa Wali Kota Madiun Maidi berupaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur di Kota Pendekar. Salah satunya dengan menanami dengan berbagai jenis tanaman yang berpotensi mendatangkan keuntungan. Selain itu juga mengajak para pemuda untuk turut mengembangkan tanaman Holtikultura. Hal itu ditegaskan Wali Kota Madiun Maidi saat penanaman buah melon bersama Sesmenko Perekonomian Susi Viono Mugiarso di Greenhouse Ngerawa Bening, Edu Park. Pola pertanian modern ini mulai dikembangkan di Kota Madiun. Dalam melaksanakan kegiatan penanaman bibit tanaman, Wali Kota juga melibatkan anak-anak muda. Hal tersebut bertujuan untuk menjaring minat para pemuda agar dapat mengembangkan Holtikultura, khususnya di Kota Madiun. Tidak hanya penanaman bibit dan perawatan tanaman saja, Wali Kota juga mengembangkan cara-cara pemasarannya, sehingga petani tidak lagi khawatir jika hasil panenya tidak laku. Yang kita melihat kondisi ini, kita coba tempat lahan yang luas di Kota yang tidak dioptimalkan, semuanya kita optimalkan. Nah untuk pengoptimalan ini semuanya, anak-anak muda semuanya kita libatkan pengusaha-pengusaha. Anak-anak muda ini kalau kita masih punya 900 hektare sawah, tapi kalau itu sawah terus seperti itu, ini tidak begitu menarik. Apalagi subsidi pupuk mahal sekarang. Maka kita coba, anak-anak yang pertanian menghasilkan untung yang banyak, organik, dan ini tidak panas. Sementara itu, Sesmenko Perekonomian Susi Viono Mugiarso mendukung upaya wali kota tersebut. Greenhouse di Ngerowo Bening Edu Park ini dinilai menjadi contoh yang sangat bagus. Terlebih, lahan di Kota Madiun masih terdapat lahan yang berpotensi untuk dikembangkan. Kita tarikan untuk juga bagaimana milenial ini tertarik untuk mengembangkan, menanam produk-produk hortikultura, pangan. Jadi petani milenial lah, kira-kira gitu. Nah greenhouse ini contoh yang bagus. Di tengah-tengah kota ada lahan yang menang kita bikin untuk menanam dan organik gitu. Nanti dari melon ini, nanti kami akan mengundang beberapa teman-teman dari kementerian lembaga terkait. Dari Rabu nanti kan ada Pak Dirjen Hortikultura, dari Kementerian Industri Agro, semuanya lengkap. Nanti kita bicarakan kira-kira yang cocok sesuai di sini apa. Selain meninjau penanaman buah melon, Sesmenko Perekonomian bersama wali kota Madiun juga mencicipi madu lebah kelancang yang dibudidayakan di Ariang Rowo Bening Edu Park. Chris Wanto, CTV, Madiun.